News and Care yang lupawan, Cindy Sistiarani, terlihat cantik menawan dalam program Kompas Petang. Cuma itu tidak selalu berbantis agama, dia juga bisa berbantis kepentingan-kepentingan dan orientasi politik. Ini bisa saja dimanfaatkan oleh berbagai kelompok untuk membangun militan seni berlebihan lalu kemudian membenturkan satu sama lain. Oke, membenturkan satu sama lain. Kalau Kasat juga menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang membenturkan TNI dengan rakyat. Sangat panah Anda Pak Aris lah. Ya, saya kira memang TNI dalam hal ini dan juga Polri sebagai komponen utama keamanan dan perpahanan. Tentu saja ini menjadi sasaran utama. Pertama, TNI dan Polri punya pengaruh kuat. Terutama Polri dalam kelegakan hukum dan juga TNI sebagai penjaga perpahanan. Ini memang menjadi satu dua pilihan utama dalam menjaga stabilitas negara. Ini pasti menjadi sasaran utama. Dan ini memang tidak boleh terlalu disimplifikasi. Negara-negara dimanapun hari ini yang sedang berbasis, itu karena terlalu menyederhanakan persoalan radikalisme. Saya sering tadi di media sosial disebut pengusung radikal-radikal. Oke, orang-orang terlalu menganggap kepedek ini. Tapi kita lihat negara-negara seperti jurinya, Afgahistan, Somalia, Nigeria, ini adalah orang-orang yang pada awalnya hafai terhadap hal-hal yang bersifat stabilitas. Tapi ketika mementuk teotik tercinta, kalau orang dikantinya akan terjun segelanggang dan bisa mengumihankan... Contoh kasusnya, seperti yang tadi disebutkan oleh KASAT, ada kelompok-kelompok yang membentukkan TNI dengan rakyat soal radikalisme. Kita tidak bisa menutup masa bahwa hampir turpik secara empiris mengatakan kelompok-kelompok radikal ini sudah memasuki terhadap entitas Polri dan TNI. Ini sudah terjadi. Angkanya sangat fantastis. Mungkin sudah 20 ribu yang terpapar di antara mereka. Ini adalah orang-orang bersendata, berkecimpung dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan negara kita. Bahkan dengan handphone-handphone yang tetap beredar-beredar itu, bahkan dengan berita-berita yang semuanya tetapi ternyata dikembangkan dengan sistem masyid, dengan terstruktur akhirnya membuat berita positif seolah-olah menjadi benar, ini tidak akan berbahaya. Dan itu tadi menyampaikan juga, seolah itu harus bekerja sama dengan Polri. Oke banget, itu yang benar-benar masuk ke rumah Pak Islah. Apa yang terjadi? Apakah Pak Islah memperjelaskan maling itu mengambil tanah barang atau Pak Islah pertahankan rumah Pak Islah? Pasti pertahankan, lho. Nah, setelah Pak Islah pertahankan rumah Pak Islah itu, apa yang terjadi? Ternyata malingnya lebih radikal dan membunuh, maaf ya, dengan pahit-pahit yang kurang baik, tapi saya ambil tetap seperti itu. Artinya, Pak Islah orang yang menjaga keuntungan rumah, Pak Islah. Nah, bagaimana dengan PSI Polri yang menjaga dari akhir sampai Papua? Bukan, kan, juga mereka lebih berat. Oke. Dan mereka, eh, itu yang saya sampaikan di mana-mana. Jadi, PSI, Polri, BP, apapun tentu elemennya, semua berkolaborasi. Bahkan, PSI, 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 Polri, lho. Oke. Terus, kita semua, lho. Ayo. Jangan mempersoalan radikan, ini cuma ada terorisme, tapi padanya, padahal-padanya. Jentral Dudung yang menyatakan kepada Prajurian, jangan ragu, jangan kayak ayam sayur, untuk menghadapi radikalisme, padahal ada tadi menyebutkan arangan perindangan ada di Polri. Iya, saya kira, Prajurian tidak ada di dalam, bagian seragama, menggunakan sederah-sederah agama, lagi tugasnya dari Pak Hei, Pak Hei, Pak Hei, Pak Hei, Pak Hei juga, benar ya. Ini adalah kata-kata-kata pertama, supaya kita tidak seperti agar di tahun dan juga negara-negara yang hari ini berubah dengan koordinat. Kenapa Anda menyatakan seperti berfikir, Pak Islah? Anda melihat, kenapa Anda menyampaikan tugas sampai menyinggung Pak Hei, Pak Hei, Pak Soal itu? Karena begini, saya melihat radikalisme ini tidak selalu berbanding, ini juga berkaitan dengan politik. Kenapa radikalnya kemarin saya baru saja pulang dari... Terima kasih telah menonton!